Terima kasih telah menonton Angela Jessica Aurelia dinyatakan oleh dokter terjangkit DVD Angela pun terpaksa harus dirawat inap di sebuah rumah sakit swasta di Klaten selama beberapa hari Berapa hari? 5 hari, 6 hari pulang Itu yang dirasakan? Dirasakan tadinya cuma pusing-pusing, terus muar, terus panas sampai 4 hari gak turun-turun Baru cek darah itu terus diagnosannya dokter itu DB gitu Terus cek darah trombositnya turun terus Jadi sampai 5 hari itu turun terus gak ada kenaikan trombosit itu Hal yang sama juga dialami Danu, warga Deguh Ngempela Ia terpaksa dirawat inap di rumah sakit milik pemerintah selama beberapa hari Saat diperiksa dokter, ia disarankan untuk menjalani rawat inap karena indikasi gejala mendekati demam berdarah Setelah mendapatkan perawatan, kini Danu sembuh dan kembali beraktifitas seperti biasanya Panas, pusing, dingin Terus dipawal ke rumah sakit? Iya, RSJ Dokter mengatakan apa? Dokter mengatakan trombositnya rendah terus suruh rawat inap Mengarah ke DB Terus suruh berapa hari? 4 hari Terus sekarang yang dirasakan? Sekarang sudah sembuh Sudah sembuh Mengenakan aktivitas biasa ya? Sudah bisa melakukan aktivitas biasa Apa sebelumnya tetangga sini ada yang kena DB? Ada banyak Dari beberapa kasus ini, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Birit, Danang Witono Dengan harapan segera ada tindakan nyata dari pihak terkait untuk mencegah meluasnya penyakit DPD di wilayahnya Sejalan dengan keinginan warga, Kades Birit pun telah melaporkan kasus tersebut ke pihak pemerintah desa dan dinas kesehatan Namun hingga kini belum ada tindakan berarti yang dilakukan untuk pencegahan Untuk warga saya yang untuk wilayah Ngekron itu kemarin memang ada 4 Yang diagnosa DB, terus yang ngeplak ada 2 Terus yang di ngebal itu positif DB ada 1 Jumlah total berapa? Jumlah total ada 7 Yang diinginkan dari desa apa? Yang kami inginkan segera ada tindak lanjut dari pemerintah, dari kesehatan untuk penyemprotan atau booking ke wilayah kami Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mencatat, suspek demam berdarah di Kabupaten Klaten tergolong sangat tinggi Bisa mencapai 420 kasus Bahkan hingga minggu terakhir bulan Juni, dari 178 laporan kasus DBD yang diterima 5 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia Dari beberapa kota di Kodia Surakarta, Kabupaten Klaten, termasuk Kabupaten dengan suspek demam berdarah naik yang normal Begitu pula di tingkat Jawa Tengah Sementara dibandingkan tahun 2018 lalu, kasus demam berdarah di Klaten mengalami peningkatan signifikan Dari sekitar 20 kasus menjadi 178 kasus di tahun 2019 Demam berdarah menurut paradigma masyarakat Itu secara klinis di tingkat medis belum tentu terdiagnosa sebagai demam berdarah Jadi masuk ke rumah sakit, awalnya gejala demam berdarah Setelah di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan pemeriksaan penunjang Yaitu pemeriksaan laboratorius, hematokrit, dan trombosidnya tidak mengarah demam berdarah Sehingga ada dua kemungkinan Kemungkinannya adalah dengue fever Jadi bukan demurajik fever Itu yang pertama Setelah itu memang terjadi penurukan trombosid Tapi hematokritnya tidak terjadi peningkatan yang signifikan Sehingga itu pun tidak dikatakan sebagai demam berdarah Hal yang terpenting yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran demam berdarah Adalah pemberantasan sarang nyamuk Saat ini Dinas Kesehatan telah mengerahkan petugas jumantik hingga ke tingkat desa Untuk menekan wabah penyakit DPD ini Pemerintah pun mengharapkan peran serta masyarakat Untuk ikut aktif bersama kader kesehatan memberantas sarang nyamuk Dari Keraten Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV